Meski sudah ada pemain keturunan, saudara-saudara, pemain diaspora, jumlahnya 3, 3 atau 4 ya, itu saya tetap merasa kok pesimistis ya. Kurang yakin dengan peluang Timnas Indonesia U17 ini, saudara-saudara. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, feeling saya itu nggak bagus ya. Ya semoga ini nggak terbukti, saudara-saudara, semoga nggak terbukti. Tapi kalau melihat persiapan, melihat hasil uji, coba, melihat materi yang ada, melihat pelatih ya, saya kok nggak yakin ya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, pasti akan ada yang kita perbincangkan, pasti akan ada yang kita cakap, pasti akan ada yang kita analisis, kita bacotin. Nah, kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Uganda, Zimbabwe, Konoha. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara sportif, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan politis, kebencian, maupun pelecehan, provokasi, tidak ada saudara-saudara. Semua akan kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang terkini maupun yang sudah basi, bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Piala Dunia U17, tentang Tim Nasional Indonesia U17, tentang persiapan Tim Nasional Indonesia U17, yang tinggal 10 hari lagi sebelum kick-off. Sebelum pertandingan pertama melawan Ecuador tanggal 10 November 2023. Nah, kita akan menebak-nebak kira-kira, kira-kira ini timnya akan kerangka intinya, starting line up-nya, cara bermainnya itu akan seperti apa, saudara-saudara. Karena tim ini misterius, dan banyak orang yang meragukannya. Nah, ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan, akan kita analisis, akan kita ulas, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Piala Dunia U17 itu akan dimulai tanggal 10 November 2023. 10 November itu adalah hari pahlawan. Hari pahlawan di Indonesia, sehingga pertandingan pembukanya digelar di Surabaya. Nah, Surabaya adalah kota pahlawan, kota tempat terjadinya pertempuran besar tanggal 10 November 1945, yang kemudian dikenal sebagai hari pahlawan. Nah, makanya bertempatan dengan hari pahlawan, pembukaannya digelar di Surabaya. Nah, jadi itu alasannya, saudara-saudara. Bukan karena alasan politik Jakarta International Stadium dibangun oleh si itu, dan ini, itu, ini. Bukan. Jadi alasannya itu, karena bertempatan dengan hari pahlawan. Jadi momentumnya sekalian, sekalian pas. Nah, kemudian di tanggal 10 November itu, saudara-saudara, kira-kira malam lah. Malam dan, dan kebetulan ini komentator gadungan ini dapat akreditasi. Akreditasi, ya, nanti kita lihat saja lah apakah kita ada waktu untuk pergi ke Surabaya atau tidak, atau kita hanya stay di Jakarta, atau di Solo, atau di Bandung, kita lihat saja. Tapi komentator gadungan sudah ada, punya akreditasi dari FIFA, saudara-saudara. Jadi, semoga saja lancar. Nah, ini nanti tanggal 10 November itu, saudara-saudara, itu nanti pertandingannya adalah tim nasional Indonesia U17 melawan Ecuador. Nah, kalau nggak salah itu jam 19.30 atau jam 19 ya. Malam, WIB jam 7 malam, atau 7 malam, atau setengah 7, atau setengah 8, pokoknya malam. Itu pertandingan dan diawali dengan pembukaan terlebih dahulu, saudara-saudara. Pembukaan yang tampaknya sudah disiapkan dengan sangat matang, dengan sangat meriah. Dan FIFA maupun PSS Indonesia selaku penjaga, berharap akan ada ribuan orang yang datang ke stadion, memerahkan, nah, gelora Bung Tomo, untuk tujuan memberikan semangat kepada para pemain tim nasional Indonesia U17, saudara-saudara. Nah, Ecuador, saudara-saudara, setelah Ecuador, jadwal pertandingan Indonesia berikutnya itu tanggal 13 November dan tanggal 16 November. Nah, tanggal 13 November itu, kita akan menghadapi Panama. Panama adalah tim dari CONCACAF, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, saudara-saudara. Nah, itu CONCACAF itu, Panama itu di situ, dan Panama salah satu tim yang, ya, cukup baguslah selain Meksiko, selain Amerika Serikat, itu Panama. Nah, itu tanggal, nanti tanggal 13, dan mainnya juga di Surabaya, di gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian, saudara-saudara, tanggal 16 itu akan bertemu dengan Maroko. Maroko di stadion, yang sama, di stadion. Jadi, tiga pertandingan Indonesia ini digelar di gelora Bung Tomo, di Surabaya, saudara-saudara. Nah, itu semuanya begitu. Jadi, itu alasannya ya, ya, karena kepraktisan aja lah. Kepraktisan aja, supaya tidak berpindah-pindah kota, supaya tenaganya tidak capek lah. Nanti yang agak capek itu ya, jurnalisnya, karena harus berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Itu begitu. Jadi, semua pertandingan Indonesia itu dimainkan di Surabaya. Nanti kemungkinan kalau, kalau babak berikutnya, misalnya lolos ke babak 16 besar itu, baru ada kemungkinan main di Solo, atau tetap di Surabaya. Atau bisa juga kemungkinan di Jakarta ya, di Jakarta. Oh, tidak, di Solo, saudara-saudara. Kemungkinan tetap di Solo, di Solo, atau di Surabaya. Ya, mungkin saja nanti kalau, oh, sudah, sudah, apa, karena finalnya itu, kemungkinan, semifinalnya itu akan diselenggarakan di Solo, saudara-saudara. Di Solo, di Jakarta itu nanti hanya ada perempat final. Perempat final dan babak 16 besar, tapi kemungkinan bukan grupnya Indonesia di situ. Jadi, kandangnya Indonesia itu akan lebih banyak di Jakarta, di Surabaya, dan di Solo, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, sampai sekarang, sampai 10 hari sebelum pertandingan ini, banyak orang masih menduga-nduga, menduga-nduga kira-kira starting line up. Nah, starting line up-nya tim nasional Indonesia U17 ini seperti apa? Siapa yang akan bermain? Kemudian, kalau cara bermainnya sih sudah kita bisa menduga-nduga. Tetapi, materi pemainnya itu yang seperti apa? Yang fokus intinya. Karena selama menjalani pemusatan latihan di Jerman itu, Bima Sakti bongkar pasang pemain. Ya, itu wajar lah, normal. Dia mencari beberapa pemain, dia mencoba berbagai alternatif formasi pemain, kemudian starting line up-nya berubah, terus pergantian pemain juga dilakukan beberapa kali. Kemudian, ada pemain keturunan yang bergabung, ada pemain lokal yang dimantapkan posisinya, ada pemain, ya, banyak lah. Banyak, dia mencoba, banyak orang, dia mencoba melakukan berbagai macam skema. Nah, ini yang membuat, ini yang membuat kita masih kesulitan untuk merabah-rabah kira-kira, kira-kira starting line up-nya itu seperti apa? Apakah pemain-pemain diaspora seperti Amar Berkik, seperti Choyun Damanik, seperti Welber Jardim, seperti siapa lagi? Nah, itu akan mendapatkan kesempatan bermain atau tidak? Karena kalau Anda memasukkan pemain keturunan, saudara-saudara, tetapi tidak diberi kesempatan bermain itu juga. Juga, percuma juga, saudara-saudara. Apalagi pemain keturunan ini kualitasnya cukup bagus, saudara-saudara. Kualitasnya cukup bagus, tidak berbeda jauh dengan kualitas pemain keturunan yang ada di senior. Tidak berbeda jauh seperti Elkan Bagot, seperti Sandy Walsh, seperti siapa itu? Sen Patinama, tidak jauh dari seperti itu. Mereka pemain-pemain muda yang usianya masih 16 tahun, masih 16 tahun ya? 16 tahun jalan 17. Nah, itu pemain-pemain yang bagus, yang secara teknik dasarnya itu sudah bagus. Mereka dididik dalam sekolah sepak bola di Eropa. Kan beda, saudara-saudara, SSB di Eropa dengan SSB di Indonesia, saudara-saudara. Si misterius, saudara-saudara, Mas Timih, dan belum bisa kita prediksi, saudara-saudara. Kemungkinan pemain-pemainnya itu, feeling saya itu, mungkin ya, mungkin itu backbone-nya. Tidak jauh berbeda dari pemain-pemain yang waktu itu juara piala AFF U16. Yang tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang waktu itu dikalahkan Malaysia di kualifikasi piala Asia U17. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kaptennya si Iqbal Wijangge itu kemungkinan masih akan bermain, masih akan menjadi kapten. Dan itu selama TC di Jerman itu juga si Iqbal ini juga menjadi kapten. Kemudian keepernya mungkin saja Andrika Fatir itu juga tetap masih akan menjadi keeper. Kemudian pemain seperti Rizal Nurfiad itu juga tetap akan menjadi. Kemudian di depan itu seperti Arkan Kaka. Arkan Kaka itu kemungkinan juga masih akan menjadi pemain, pemain utama, penyerang. Karena Arkan Kaka ini juga sebelumnya juga sudah pernah dipanggil Sintayong ke timnas U20. Kemudian Jidah Bin. Jidah Bin ini pemain, sebenarnya pemain diaspora juga. Bapaknya dari Korea. Tetapi kan dia lahir dan besar di Indonesia dan dibina di Akademi Asyop. Asyop, apa inti di Jakarta. Di mana ya? Bekasi apa di Bogor? Nah, pokoknya itu. Jadi, walaupun dia pemain diaspora, Jidah Bin ini secara DNA sepak bola lah. Secara tradisi sepak bola itu dia dididik, dibina di sekolah sepak bola di Indonesia. Jadi ya, tidak ada bedanya dengan pemain-pemain lokal lainnya sudah-sudah. Kemudian mungkin saja si Kaviatu Rizki. Kemudian siapa ya? Ahmad Zidhan. Kemudian si siapa lagi ya? Nabil Asyura itu kemungkinan juga masih akan menjadi andalan di starting line up. Karena itu adalah pemain-pemain yang waktu itu juga ikut di Piala AFF U16. Nah, timnas yang waktu itu bikin kontroversi dengan pernyataan lokal pretnya. Bagaimana dengan pemain keturunan, saudara-saudara? Pemain keturunan Eropa dan Amerika yang pemain keturunan yang benar-benar dididik di luar Indonesia? Saya rasa Amar Berkik ini punya potensi untuk bermain. Amar Berkik ini pemain ke kelahiran Frankfurt, Jerman. Tetapi dari orang tua asal Bosnia-Herzegovina dan Indonesia. Posisinya kalau nggak salah winger. Winger bisa striker, bisa penyerang sayap, bisa sayap murni. Itu Amar Berkik pemain bagus, pemain dari Hoffenheim. Hoffenheim adalah salah satu klub kuda hitam di Bundesliga. Itu si Amar Berkik. Itu bisa main, bisa. Kalau menurut saya harus dimainkan lah. Kemudian si Welder Jardim. Welder Jardim ini juga winger. Dia bisa sebagai fullback, dia bisa sebagai sayap murni. Kalau formasi 3-5-2, dia bisa sayap. Kalau 4-3-3 atau 4-2, dia bisa fullback. Itu variasi Welder Jardim bisa main di situ. Welder Jardim juga bisa main di gelandang serang. Welder Jardim adalah pemain ibunya dari Liliana Halim, kalau nggak salah. Itu dari Banjarmasin. Bapaknya itu si Elisandro, siapa itu? Itu dulu pemain asing di Persibabalikpapan, di Persekababadung, di mana-mana lah, di Liga Indonesia pada tahun 2000-an. Nah, itu. Dan dia adalah pemain dari Sao Paulo Junior, Akademi Sao Paulo. Dan dia, kemungkinan, saya harap dia bisa bermain. Saya harap dia diberi kesempatan untuk masuk starting line up dan bermain. Dua pemain ini, karena akan memberikan warna yang, warna khusus, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Choyun Damanik, saudara-saudara. Itu gelandang juga. Cuma masalahnya Choyun Damanik ini, dia pasportnya itu loh, saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah dalam 10 hari itu pasport Indonesia bisa diterima atau tidak. Karena begini, menurut undang-undang di Indonesia, pemain yang orpom apa, warga negara keturunan, anak dari kawin campur dari warga negara Indonesia dan warga negara asing ini, sebelum usia 18 tahun itu dia cuma, dia bisa punya dua pasport. Dan dia tinggal mengajukan, minta pasport saja nanti dibikinkan. Nah, semoga karena ini situasinya mendesak dan tempo waktunya pedek, semoga dia bisa. Kalau dia bisa main, itu akan memberikan tambahan amunisi yang luar biasa. Karena Choyun Damanik ini, dia keturunan Medan dan Togo. Bapaknya dari Togo, ibunya dari Medan. Dan dia sekarang main di Swiss. Dia kelahiran Swiss, dia main di Akademi Lausanne Sport. Lausanne Sport itu adalah salah satu klub yang cukup bagus di Swiss, selain Servet dan Grasso Perzuri. F-Session, nah kayak begitulah itu tim yang cukup baik. Dan ini akan memberikan tambahan amunisi yang bagus, saudara-saudara. Dari segi pemain, memang saya tidak ada keraguan dengan anak-anak muda ini. Anak-anak remaja yang mereka punya bakat, talenta, punya kualitas. Apalagi mereka sudah digembleng di Jerman, mendapatkan ilmu dari sepak bola Jerman yang tentu saja pasti akan ada yang bisa dimanfaatkan. Mereka belajar di Akademinya Borussia Mönchengladbach. Mereka belajar di Akademinya Borussia Dortmund. Mereka dilatih, sempat dilatih oleh beberapa pelatih dari Borussia Mönchengladbach maupun dari Borussia Dortmund. Mereka langsung di bawah arahan Frank Wormuth. Pelatih asal Jerman, pelatih yang punya pengalaman, punya reputasi menangani tim nasional Jerman U20. Pelatih yang selama bertahun-tahun itu lebih banyak bekerja di level junior, di grassroots. Pelatih yang sekarang menjadi Direktur Teknik Tim Nasional Indonesia, Direktur Teknik PSSI dan menjadi supervisor. Apa ya sebenarnya? Penasehat teknis. Penasehat teknis di Tim Nasional Indonesia U17 yang diberi tugas secara khusus untuk mendampingi Bima Sakti selama pempersiapan Piala Dunia U17 dan nanti di Piala Dunia U17. Nah, permasalahan sebenarnya di Tim Nasional Indonesia ini adalah pelatih, saudara-saudara. Pelatih. Saya nggak tahu nanti apakah Frank Wormuth ini akan turun langsung menerapkan taktik dan strategi ketika pertandingan di day, day by day-nya, di pertandingannya, di turnamennya atau tidak. Saya harap sih ada intervensi langsung dari Frank Wormuth untuk menentukan taktik, strategi, pemain, kemudian masa-masa persiapan. Jadi setidaknya mungkin saja. Saya sih harap sebenarnya Frank Wormuth jadi pelatih kepala Bima Sakti menjadi asistennya. Kenapa? Karena Bima Sakti ini jam terbanyak kurang. Dan dia secara taktik, secara teknik itu dia secara taktik lah, taktikannya itu sangat minim. Monoton gaya bermainnya. Dan dia tidak bisa melihat, ya kita berkaca pada hasil di Piala AFF maupun pada kualifikasi Piala Asia U17, saudara-saudara. Itu monoton lah, membosankan, membosankan taktiknya. Dia tidak tahu kapan harus memainkan pemain ini, kapan harus menampilkan pemain itu, kapan harus mengganti pemain, kapan harus mengubah taktik, kapan harus mengubah strategi. Itu tidak, dia tidak bisa. Jadi itu yang menurut saya harus diatasi lah. Mungkin dengan Frank Wormuth langsung memegang kendali tim, bisa saja. Tetapi ya itu solusinya. Kalau pemain bagus tetapi pelatihnya tidak bagus, ya percuma, saudara-saudara. Iliang Mustahala gitu aja. Meskipun pesimistis, saudara-saudara, meskipun banyak orang pesimistis, meskipun banyak orang meragukan kemampuan tim Nas U17 ini, tetapi kita tetap harus, ya kita harus mensupport lah, mensupport. Apalagi kita akan main di kandang. Nah, menurut saya salah satu senjata utama, bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya. Ya, ya bukan satu-satunya. Ya, pokoknya itu bisa dijadikan senjata lah. Bisa dijadikan amunisi adalah fans, dukungan supporter. Saya berharap ribuan orang, 50 ribu orang lah, mungkin kan itu stadion kapasitas 50 ribu. Itu bisa datang ke gelora Bung Tomo. Nah, itu akan menjadi amunisi penonton, pemain ke-12, istilahnya begitu. Itu saja tenaga apa ya, yang bisa diharapkan dari tim Nas U17. Dengan penonton yang banyak, yang datang ke stadion melakukan koreo, mengintimidasi lawan secara positif ya. Intimidasinya positif ya, jangan negatif. Jangan melempar, jangan merusak, jangan menyerang. Jangan, jangan. Intimidasi secara positif dengan yel-yel, dengan nyanyian, dengan lagu, dengan sorakan. Itu saya berharap mental pemain lawan itu akan down, saudara-saudara. Itu harapan saya. Harapan saya itu mental pemain lawan itu akan down, saudara-saudara. Mental pemain lawan akan down dan itu akan memberikan semangat kepada para pemain Indonesia untuk tampil bagus. Setidaknya bisa mendapat satu kemenangan lah. Satu kemenangan. Kalau kita bisa menang sekali itu dan mungkin imbang, peluang lolos ke babak 16 besar itu besar, saudara-saudara. Karena nanti selain juara grup, selain enam juara grup itu akan ada empat runner-up terbaik. Kalau ada runner-up terbaik itu kan berarti peluangnya besar. Yang penting kita tidak kalah, itu aja. Kita bisa menang. Bisa-bisa mendapatkan. Sebenarnya tiga poin pun juga bisa lolos kalau tim lain, tim di grup lain juga sial. Kira-kira begitu, saudara. Jadi dengan ada empat runner-up terbaik ini sebenarnya kita diuntungkan. Nah, saat ini tinggal bagaimana Bima Sakti menerapkan taktik dan strategi yang tepat untuk memperlakukan piala dunia U17 ini sebagai sebuah satu kesatuan. Jadi bukan hanya satu pertandingan yang dipikirkan, tetapi semua satu kompetisi ini dipikirkan secara matang. Di situlah nanti dia bisa menerapkan taktik dan strategi yang tepat. Siapa yang main di sini, siapa yang main di situ. Main lawan Ecuador begini, main lawan Panama begini, main lawan Marokobo begini. Jadi bunglon lah, jadilah bunglon. Taktik dan strategi disesuaikan dengan kebutuhan dengan lawan yang bertanding. Jadi tidak semua dari awal sampai akhir main begitu-begitu saja. Main dengan tim yang sama. Tidak, jangan seperti itu. Contohlah apa yang dikerjakan oleh Sintayong, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Tim Nasional Indonesia U17, tentang Piala Dunia U17, tentang Bima Sakti, tentang Amar Berkik, tentang Chow Yun Damanik, tentang Iqwal Gwengje, tentang Arkan Kaka, tentang semuanya. Tentang peluang, tentang cara bermain, tentang prediksi, tentang ya... Banyak yang pesimis, saudara-saudara. Banyak yang pesimis, termasuk juga saya. Karena kalau melihat ya pelatihnya seperti itu, kemudian tim teknisnya juga seperti itu. Walaupun ada penasehat teknis yang cukup berkelas, Frank Wormuth dari Jerman. Kemudian ada pemain diaspora di situ, ada pemain keturunan, ada pemain yang mendapatkan pendidikan di Eropa, di Brazil, si Welberjantin. Tetapi banyak yang pesimistis, banyak yang kurang yakin dengan peluang tim nasional Indonesia U17 itu. Walaupun para pengurus PSSI, pemerintah, kementerian pemuda dan olahraga itu optimistis. Ya harus begitu lah, harus begitu. Masa PSSI, masa pemerintah tidak yakin, ya bubarin aja. Dan syarat sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya, mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah-sudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi, menyenangkan, menambah ilmu, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasian saya, saudara-saudara. Ikuti pelakon media sosial, komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, karena TikTok Shop sudah di-blockir. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan Merdeka! Terima kasih.